Kepo Berso, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meninjau jalan rusak yang berada di Dapilya, di sekitaran Kelurahan Legok, pada Rabu 20 November 2024. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Sulaiman Syawal, bersama Dinas PUPR Kota Jambi, meninjau jalan rusak yang berada di Kelurahan Legok, Kecamatan Denosipin, Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Sulaiman Syawal berkata bahwa masyarakat yang berada di Kelurahan Legok sudah cukup lama mengeluhkan persoalan jalan yang rusak ini. Dirinya meminta agar pemerintah Kota Jambi, dalam hal ini Dinas PUPR Kota Jambi, dapat segera mengerjakan perbuatan yang mengalami kerusakan tersebut. Sengaja mengundang SDA, jadi masalah jalan yang selama ini menjadi keluhan dari masyarakat, karena masyarakat sini kan mayoritas kebanyakan, hampir 80 persen itu pedagang yang seluruh. Jadi kalau mau datang banjir, ini menjadi hambatan yang sangat serius bagi masyarakat. Jadi kita mencadikan solusi, apakah ini nanti bisa ditinggikan jalannya atau kita buat hambatan untuk hanya sekedar motor yang lewat, sehingga bisa memperlancar untuk aktivitas masyarakat ketika datang waktu banjir.